Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar ekspos kinerja organisasi perangkat daerah salah satunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Saat menyampaikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Musa Isir selaku pimpinan mengatakan hingga saat ini minuman keras serta narkoba jenis ganja dan sabu merupakan penyakit masyarakat Miras dan narkoba merupakan dua produk yang sangat mengganggu stabilitas di daerah sehingga Kes Bangpol tak henti bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Badan Kes Bangpol Papua juga berupaya menjaga kerukunan umat beragama di bumi cenrawasi dengan memfasilitasi beberapa wadah untuk membantu forum komunikasi pimpinan daerah serta pemerintah Papua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKMD merupakan wadah yang saat ini difasilitasi Kes Bangpol untuk merawat toleransi di tanah Papua hari ini kami keundang mungkin hal-hal yang kami sampaikan ini terbatas nanti secara tertulis ya kami juga sudah menyampaikan tertulis kepada Bapak Bu Bagmur Isa Kedah melalui Kantis Pemibu Sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu Kadis Sosial dan Pak Kepala Badan tadi Bahwa tugas kita ini tidak jauh berbeda Saling terkait satu dunia wilayah Saya disini mungkin lebih menggaris bawah Hal-hal yang mungkin berkat langsung di depok saya Di mana tugas itu dipercayakan oleh Bapak Gubernur Sejak Pak Gubernur dilantik 2013 Itu tugas berat yang nanti di depan adalah Pemilu 2014 Itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Wakil Presiden Ia juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Papua Lukas NMB Yang telah menyiapkan sebidang tanah untuk pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum Sementara ekspos kinerja pemerintah Provinsi Papua Bertujuan untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat Melalui media masa terkait program kerja Pemprov Papua Di bawah kepimpinan Gubernur Lukas NMB Dari Kota J, Purapapua Tim Liputan Jaya TV mengabarkan